selamat menikmati yuk kita masuk ke ceritanya aja guys di awal film kita bakal diperlihatkan guru bahasa inggris yang sangat cantik nah denny bernama si diana nah karena kecantikan ini juga cowok-cowok satu kelas ini tuh sangat bersemangat kalau pas pelajaran ibu diana ini cuy paginya mengajar malam harinya ibu diana pun mampir minum-minum cuy bersama temen-temennya nih tapi di sisi lain juga ternyata ibu diana ini diam-diam berkomunikasi dengan satu muridnya dia bernama si eri bahkan di malam hari itu juga si ibu diana ini diam-diam bertemu dengan si eri di pinggir jalan dan ya mereka pun akan melakukan percocok tanam di dalam mobil dan tanpa ragu si eri pun langsung menggabersi ibu diana disitu cuy lalu setelah berhasil muncrat dia pun langsung pergi meninggalkan ibu diana sendirian di dalam mobil emang mau dibangsat si eri gini lalu sehabis digenjot ibu diana pun pergi ke rumahnya ya dimana diceritakan ibu diana ini tinggal berdua sama temennya tapi malam itu temennya sedang tidak ada di rumah dan dia pun sendirian di dalam kamar lalu sekat cerita keesokan harinya seperti biasa nih ibu diana tuh ngajar di sekolah dan kali ini si eri pun sangat wanian dia pun gak segan-segan menyosot ibu diana di depan temen-temennya lalu karena takut ketahuan si ibu diana pun cuma bisa menolak dan disini si ibu diana pun mencoba menutupi rahasia hubungannya bersama si eri lalu sekat cerita diselesa mengajar ibu diana juga menyepatkan dirinya untuk berolah-olah supaya tubuhnya tuh tetap bunga dan sekaligus agar goyangannya tetap mantep nih nah hubungan guru sama mudi ini lama-kelamaan udah kayak orang pacaran nih bahkan si eri juga tidak segan-segan untuk meminta paham kepada si ibu diana dan ya karena terlalu bucin dia pun tidak segan-segan memberikan foto paling melesatnya dirinya kepada si eri lalu diceritakan juga si ibu diana ini dimana temen-temennya masih jomlo dan dimana temen-temennya ini berusaha mengenalkan si ibu diana ini kelalaki seumuran dirinya agar si ibu diana ini gak kelamaan jomlo cuy tapi iya karena si ibu diana ini lebih suka sama beronong-beronong yang masih kuat dan tahan lama dia pun tetap kekecuman suka sama si eri seorang nih ancik nah bahkan juga sebelum tidur si ibu diana juga menyepatkan dirinya untuk ngebutin dulu dan menelpon muridnya ini nih lalu disika cerita di sekolah pun ada pemeriksaan hp dan disini membuat si ibu diana pun langsung gemper ketakutan karena dia sering mengirimkan papnya kepada si eri lalu dengan guru gusu si ibu pun langsung meminta si eri untuk menghapus fotonya lalu disika cerita sepulang sekolah lagi-lagi mereka pun ngebutin lagi dengan telpon sayang-sayangan dan pas malam harinya ya mereka pun akan melakukan percocok tanaman lagi nih dan disini mereka pun melakukan hubungan ini bener-bener tanpa paksaan karena mereka saling menyayangi ancik lalu dimulai dari jajan Patagor terus bericimol dan sampe lah mereka menikmati matahari terbenam bersama tapi ya karena hubungan ini sedikit tidak wajar ibu diana pun harus terus menutupi hubungan ini sampai-sampai si ibu diana pun harus ngumpet di kamar mandi pas ada orang yang datang dan juga hampir saja orang ini mempergoki mereka berdua lalu disini si ibu diana pun langsung jadi galau dengan hubungan ini bahkan dia pun sampai tidak napsu makan dan saking galau nya dia pun tidak napsu lagi sama rudalannya si Eric sampai-sampai si Eric yang sudah keras pun ditolaknya akhirnya mereka pun rehat sejenak dari pertinjutan ini ibu diana pun sekarang lebih memilih untuk sendirian dulu bahkan dia pun selalu lari ke ring komplek agar napsunya tidak merontak-rontak lagi lalu sekat cerita ibu diana pun harus sabar menahan diri di sekolah karena di rumahnya ada temennya yang sedang membawa pacarnya terus di sekolah juga diceritakan sedang ada pesta dansa dan dimana disini si Eric ini sedang berdansa dengan sesama murid dan hal itu sontak membuat ibu diana jadi cemburu lalu disini ibu diana yang gak tahan melihat itu langsung pergi dari tempat itu lalu dia pun pergi membeli minum dan disini karena si ibu diana ini terlanjut cemburu dan takut kalau si Eric ini ditikung dia pun dengan terang-terangan berduaan sama si Eric sepulang sekolah dan disini dia pun dipergoki oleh temen gurunya dan karena rasa cintanya terlalu dalam dia pun tidak peduli akan hal itu lalu di malam harinya karena sudah lama rehat akhirnya mereka pun maka percocok tanaman lagi tapi pas lagi linca-lincahnya goyang tiba-tiba si ibu diana pun tersadar kalau yang dilakukannya selama ini ternyata itu salah dan dia pun langsung mencabutnya lalu si Eric pun langsung pergi dari tempat itu nah tapi disini anehnya si Eric pas pergi si ibu diana pun tetap mengejar si Eric sampai-sampai dia pun mengejarnya sampai ke depan rumahnya lalu disini si ibu diana pun mencobok untuk menelpon si Eric tapi disini hapenya malah tidak aktif dan pas aktif yang mengangkat malah bapanya dan karena rasa cinta yang terlalu dalam si ibu pun langsung masuk ke rumah si Eric dan disini si Eric pun tidak bisa berbuat banyak akhirnya dia pun menemui si ibu bersama bapanya lalu setelah itu ibu diana pun langsung pergi dari tempat itu dan dia pun langsung menginap di sebuah hotel lalu misalkan cerita pas pagi harinya dia pun mendapatkan teror dari sekolah dan teman-teman gurunya semuanya menelponnya karena papanya si Eric datang ke sekolah dan marah-marah dan disini si ibu diana pun hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya dan film pun mamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati